Om Bob, ada aksi anggota OSIS yang merazia dan menghancurkan kosmetik milik siswi SMA mendadak viral. Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Artinya, murid-murid di dalam SMA, SLTA itu mempunyai organisasi atau perkumpulan yang ngurusi murid-muridnya. Di situ memang ada ketua, ada sekitaris, ada bendara, macam-macam ya. Jadi ceritanya ini untuk melatih bagaimana murid-murid SMA itu bisa berorganisasi, baik sebagai pimpinannya maupun sebagai anggotanya. Ceritanya kalau bisa jadi anggota tim yang baik, besok dia bisa jadi ketua tim yang baik juga kan. Jadi maka pengalaman ini di SMA itu ada OSIS itu baik ya. Tidak bedanya seperti di jenjang perguruan tinggi yang adanya Dewan Mahasiswa. Kalau sekarang istilahnya diganti menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Gagah ya. Oke. Nah sekarang ini OSIS yang tadi ada di SMA itu melakukan tindakan menyita sunscreen. Atau alat-alat kosmetik dari para muridnya. Nah ini tuh apakah ini memang tugasnya dari lembaga yang namanya OSIS. Lembaga OSIS itu sebetulnya dia tidak mengurus masalah-masalah ini ya. Masa orang kalau sekolah itu nggak boleh pakai sunscreen. Ya sekarang ini sunscreen itu kan juga melindungi sengat matahari. Ya supaya kulitnya tidak rusak macam-macam ya. Atau juga sebagai aduh kalau supaya dilihat bisa lebih cantik misalnya begitu. Ya ini kan ya nggak apa-apa kan ya. Ya sekarang coba pikirkan. Kalau sebuah sekolahan kita lebih suka yang ceweknya itu cantik-cantik. Apa yang kelihatan ceweknya itu selodeh-selodeh. Selodeh itu artinya tidak terawat mukanya gitu ya. Nah milih yang mana? Ya pasti milihnya yang ceweknya yang cantik-cantik. Nah untuk cantik itu kan perlu perawatan. Ya jadi dia perlu pakai sunscreen. Ya mungkin sedikit pakai lipstick. Mungkin pakai apa itu hidup yang dipakai. Lemb. Ya. Alisnya yang bisa diperhalus misalnya seperti itu supaya kelihatan cantik. Ya kan tapi sekarang kalau OSIS itu menyitai itu dasarnya apa. Ya ini beruntung bahwa ini bisa diviralkan ya. Karena zaman transparan yang sekarang ini semua orang sudah mulai berani memberikan satu posting yang dirasa tidak terpada tempatnya. Nah OSIS yang bertindak seperti ini itu membahayakan eksistensinya OSIS itu sendiri ya. Coba bayangin. Sekarang yang sebagai pengurus OSIS tugasnya kalau model seperti ini itu adalah sudah melewati batas. Kalau ini dibiarkan orang ini merasa bahwa besok kalau dia itu bisa memimpin sebuah organisasi atau duduk di dalam sebuah lembaga negara maka seolah-olah dia itu mempunyai wawenang yang hebat. Apa-apa mau diurusi semua. Ya ini kan bisa mencelakakan mental dari pemimpin-pemimpin pengurus atau OSIS tadi itu. Ya jadi ini memang tidak boleh. Nah menyesalnya lagi. Kenapa kepala sekolah atau Dewan Guru itu kan juga dibagi-bagi tugas kan. Ada satu yang mengawasi OSISnya kerjanya betul atau tidak. Ada yang ngurusi kegiatan ekstra kolikulernya itu bagaimana. Itu dipertanyakan kenapa ada hal-hal yang seperti ini. Kok tidak cepat-cepat diatasi. Nah kerjanya pengurus Dewan Guru tadi itu apa. Ya jangan punya kesan mau duitnya mau honornya mau jabatannya tetapi kerjaannya tidak diberesin. Ya lah pengurus OSIS bisa dimengerti kalau dia berbuat salah. Karena dia masih baru usianya masih muda. Ya justru memang kepengurusan OSIS itu adalah sarana dia untuk melatih diri untuk menjadi pengurus atau pemimpin. Ya karena dia adalah masih baru dalam kepengurusan ini bisa saja salah. Nah tetapi salahan ini yang terjadi harus cepat-cepat. Dewan Guru tadi itu mengetahuinya secara lebih cepat lebih baik. Begitu ketahuan ini udah nggak beres. Cepat-cepat dikasih tahu. Cepat-cepat diralat. Agar jangan menjadi gejala yang sering kita dengar itu adalah abuse man of power. Cuma jadi pengurus OSIS saja tindakannya sudah overacting. Nanti kelihatan murid yang rambutnya gondrong, wah bisa dicukur. Kelihatan yang bagaimana terus begini-begini. Reaktifnya keterlaluan itu akan merugikan. Merugikan murid itu sendiri. Bisa-bisa dia dibully terus sama pengurus OSISnya. Bisa juga merugikan pengurus-pengurus OSIS tadi. Yang kelak kalau dia menjadi pemimpin di masyarakat. Bisa-bisa dia juga salah langkah. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.